Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang topik, yaitu Katolik menjawab, Gua Maria bukan sarang berhala. Keberadaan Gua Maria dalam gereja Katolik mempunyai sejarah yang panjang. Tradisi tersebut berkaitan dengan penampakan Bunda Maria selama beberapa kali kepada orang-orang tertentu. Pada tahun 1852, Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette di sebuah gua di kota Lourdes, Perancis. Gua tersebut kemudian hari menjadi tempat ziarah populer bagi umat Katolik. Tempat ziarah ini menjadi inspirasi bagi komunitas Katolik untuk membuat Gua Maria di berbagai tempat. Gereja Katolik membuat Gua Maria sebagai tempat untuk ziarah dan untuk melaksanakan devosi atau penghormatan terhadap Bunda Maria. Oleh sebab itu, penghormatan ini bukan berarti menjadi saingan terhadap penyembahan kepada Yesus Kristus atau Allah Tritunggal. Tetapi kepada Bunda Maria kita hanya melakukan devosi atau penghormatan dan bukan penyembahan. Beberapa tempat ziarah yang merupakan tempat penampakan Bunda Maria antara lain adalah Fatima dan Gua Dalupe dan ada berbagai tempat lainnya. Tidak sedikit orang menuduh bahwa perbuatan umat Katolik yang membuat Gua Maria dalam ibadah mereka adalah sama saja menirikan sarang berhala. Sebab menurut mereka dengan membuat tempat khusus bagi Bunda Maria itu berarti orang Katolik menyembah patung Maria atau menyembah Maria. Benarkah seperti tuduhan itu? Tentu saja orang yang mengetahui secara baik iman Katolik akan tahu bahwa orang Katolik sama sekali tidak melakukan penyembahan terhadap Bunda Maria. Bunda Maria hanya dihormati atau yang dilakukan umat terhadap Bunda Maria adalah devosi dan bukan penyembahan. Nah, oleh sebab itu patung yang ada di Gua Maria adalah lambang, sarana, dan simbol dan bukan tujuan penyembahan. Oleh sebab itu sama sekali fungsi patung itu bukan untuk menyembah patungnya atau patung itu bukan yang menjawab doa-doa kita. Tetapi patung itu benar-benar hanya lambang, sarana, dan simbol. Oleh sebab itu tujuan penghormatan umat Katolik adalah kepada Bunda Maria dan tujuan penyembahannya adalah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh sebab itu dalam hal penghormatan terhadap Bunda Maria sangatlah wajar. Sama wajarnya dengan sikap hormat kita terhadap orang tua kita masing-masing. Selanjutnya, dengan demikian kita mengetahui bahwa tuduhan orang selama ini yang mengatakan bahwa Gua Maria adalah sarang berhala atau Gua Maria adalah tempat penyembahan berhala yang seringkali dibuat dalam tulisan dalam bentuk website, dalam bentuk video, dan sebagainya adalah tidak benar. Gua Maria dibuat adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria. Dan penghormatan ini bersumber dari kitab suci sendiri. Sebagaimana tercatat dalam rukas bab 1 ayat 48 dikatakan bahwa segala keturunan akan menyebut Bunda Maria berbahagia. Nah tindakan yang dilakukan dengan membuat Gua Maria ini juga berkaitan dengan sejarah di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadine di Lodes dan juga kepada orang-orang kudus lainnya salah satu tempatnya adalah di Guadalupe dan tempat lainnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apabila ada yang menuduh hal-hal semacam itu maka memang sebaiknya orang-orang itu bertanya kepada orang-orang yang mumpuni dalam menjawab iman katolik atau orang-orang yang telah belajar tentang iman katolik atau teologi katolik atau tentang kata ketik supaya mereka mampu memberikan jawaban yang tepat. Maka pesan saya sekali lagi bahwa tidak ada penyembahan terhadap Bunda Maria karena dalam iman katolik umat katolik melakukan devosi atau penghormatan dan bukan penyembahan. Oleh sebab itu, tujuan penyembahan kita satu-satunya adalah kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan pembuatan Gua Maria sama sekali bukan tujuan untuk menjadi sarang berhala seperti tuduhan yang disampaikan oleh sebagian orang dalam setiap tulisan dan juga video yang mereka buat. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.